Terima kasih, ini akan intens banget persiapan dan segala macem Emosi kita kontrol karena si setan ini suka banget kalau kita emosi Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi disini terjadi Kemungkinan besar memang benar yang kita takutin Sean udah ngebuka portal Terima kasih telah menonton 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 waduh enak aja diem 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 kalau bilang bun udah bun serang aja deh pernah ngajar emang kadang-kadang emang gitu harus ya gak bisa di diem-in ya jadi dari tadi tuh emang ada yang di kita sebenernya dibikin dibikin kayak 3 hari ini seperti 3 hari sebenernya udah dari kapan? terus ini tadi kayak puncaknya tau mau ada acara malam ini kayaknya oke saya paham tau karena kan kita juga posting di instagram terus udah ditut kebetulan daerah kita bahas kemarin kan mau-mau kita harus kasih tau karena mereka ada izin dari kerjanya dan segala macem dia udah panjang-panjang sebenernya iya betul terus udah gitu kebetulan si dinukinonnya ini dukun emang tinggalnya di daerah sini pas emang daerah sini ya kayaknya emang daerahnya dia juga gitu jadi mungkin ya aku sama bunda ya diem aja diem diem gak bilang bun yaudah bun sekali-sekali oke diajak diajak tadi dibawa sama kibardu maaf saradik jadi gila kita tangkal kita tangkas tadi langsung ya maaf ya bun maaf ya saradik salah informasi jadi kita pukul sedikit biar dia tidak mengganggu capek soalnya kayak gini tapi gak apa-apa kok kan kita iya bunda aman karena kasian juga takutnya saradik kena efek kan iya jadi mendingan kita usir dulu biar gak ganggu kita juga udah izin ke lokasi ini kan iya betul jadi tadi memang sosoknya banyak ada salah satunya adalah yang ular itu iya nah tadi yang bunda yang nyerang ke bunda mereka langsung ngepecah tuh jadi sosoknya tuh dari satu terus kayak iya ke kaki kesini kesini lempar ke nyai iya wah kebetulan yaudah udah bunda lempar ke nyai udah 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 terlalu banyak lempar kesini tapi disini juga nyai itu oh udah di nyai sekarang lebih numpuk lagi lebih banyak lagi ini ular yang tadi aku lihat sama udah pecahnya udah jadi harimau udah jadi macem-macem oh jadi banyak nyerimnya banyak biasa kan biasa rombongan kalo dia iya eh iya itu si itu gitu maksudnya si apa dukun iya nuk mereka bawa ke bunda binatang kita keluarin Godzilla kita nuk iya aku keluarin Ultraman kita kan punya alien nuk oh iya kemana-mana kita lihat alien iya tadi nyai lebih numpuk loh disini disini iya aku sengaja gapapa bun ayo kesini aja aku aku aja tapi ngelih kaki mba loh iya iya makanya tadi udah langsung-langsung dateng kan karena kalo kalo kita nih lawan satu-satu-satu gak abis-abis iya jadi sekaligus harus jadi kita ini kan diiniin pancing di kenyai mumpul kan iya abis mumpul dikit langsung dibawa iya langsung dibawa itu kan gak ada disini gitu iya dan dan biar gak ganggu malu bau yang ada disini juga iya betul ekosistemnya gak keganggu takutnya iya kayak dulu kejadian yang pas ada yang buaya gede iya katanya kalian yang bawa segala macem iya nyerah orang kita juga dapet kiriman bukan kita yang bawa iya takutnya salah pahal betul mendingan dibawa aja kita kembali ke kontrol ya minggu ini ngegas sih gak apa-apa tapi ya gak apa-apa emang sekali-sekali harus ngegas kayaknya kayaknya udah tahun yang kelima masa udah lima tahun lah iya lah gas dikit lah asyiknya lah boleh kan nih bun aman ya maksudnya kan kita ngegas kan kita kan maksudnya kalo dikasih-kasih mulu iya ada waktunya kayak gue gak terima gitu dikasih-dikasih apa maksudnya kemarin udah-udah tapi takutnya disini kan ada Sarah juga ya kita khawatir terus ke kita juga emang udah agak-agak kurang bener ya iya men bengong ya fadinya tadi gitu belum apa-apa bengong gitu ya boss paham lucu diari misteri Sarah GAS aman aman rampet lu emang entah kenapa sih aku tertarik ke bagian lorong ngerasa lebih pekatnya justru mungkin karena ini ujung lorong ngerasa pekatnya tuh lebih disini dibandingkan di tempat yang tadi entah kenapa aku disini ngerasainnya seperti ada sosok yang menyambut di ujung lorong di sebelah sana energinya sepertinya gelap ada si bau di sana mengintimidasi tidak tapi seperti memberi rasa bahwa dia ada disini kalau di daerah-daerah sini sebenernya sih nggak ngerasain sesuatu yang menekan atau mengintimidasi tapi justru itu lebih terasanya bukan dari bagian lorong sini tapi lorong yang bersebrangan kalau aku tidak salah itu di bagian ujung ada toilet dan justru ngerasanya adalah di toilet itu yang energinya paling pekat kayaknya di atas itu sih tadi aku liat di atas itu tuh kayak ada di atas atasnya ini yang aku senter nih tapi udah nggak ada tadi aku liat kayak kayak apa ya kayak ada orang gitu di atas mas orang manjat cuman nggak tau mas tadi yang berjalan yess nih kalau aku sekarang udah kayak agak pusing eee monitor gimana keadaan disana aman? ini sama Dipo ya aman mbak aku mau afirmasi boleh silahkan ya ee dari arah lorong sebelah kiri aku itu kan disana ada kamar mandi cari dong gambarnya entah kenapa aku ngerasa disana itu ada sosok perempuan rambutnya mungkin bisa digulang semi putih dengan baju yang lusuh dan seperti nenek-nenek mbak itu layarnya kesekian ya mbak itu adalah salah satu yang tadi kita temukan disana jadi ada beberapa layer disitu itu adalah salah satu sosok memang itu disitu nggak enak nggak? masih biasa aja simba cuman mereka aktivitasnya lebih kelewat-lewat kalau yang dari lorong sebelah kiri aku tapi kalau yang dari sebelah kanan lebih ke memperhatikan aja sih mantap tadi pas ngelewatin portal mual itu yang kiri 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 itu yang sama Sofie yang sama yang portal siapa namanya ya aku mbak ee Marcel Marcel monitor eh ya halo halo yang ada gimana ee kamu ngerasain apa masih nyaman atau udah mulai nggak enak ee masih aman sih cuman emang agak pusing aja mbak cuman apa? jangan pusing pusing sama saya juga pusing pusing ee aku mau ngomong apa ya sempat ngeliat sesuatu nggak? ee tadi aku liat disini cuman ilang kayak sekelebat-sekelebat doang tapi kalo dari liat gerakan tumbuh kamu kayaknya masih oke ya? masih masih biasa aja ya? iya masih iya masih biasa aja nih hebat iya yang perang di atas iya oke yang perang masih sendiri iya bener iya iya ini aku dengan soviet bisa balik ke monitoring oke yuk yuk kita Sini-sini Sini-sini Kasih minum dulu Sarah Dixnya Iya Aku gak denger si ini nih, Kalista Kalista Yang siapa namanya Oke Yaudah gua panggilnya dulu deh Oke Kalista sama Mas Tipo boleh balik ke monitoring? Oke boleh Siapin yang Siapin dua orang Berarti ya Wisnu boleh kasih liat dulu Sosok yang tadi digambar sambil dijelasin ke Sarah Dix Apa yang Wisnu gambar Yang mana dulu ya, dari mana ya bun Terserah Wisnu Yang Wisnu gambar aja, yang mana pun Oke dari awal Kita melihat Yang sosok berbulu ini Ini tadi terjadi Ternyata ada hubungannya sama unitas yang Yang kita temuin setelahnya ya Bunda ternyata Tadi Bunda bilang ini Sejenis Cuman levelnya di atas Lebih advance lah gitu Nah Terus kemudian tadi ada sosok yang Tape in sama Bunda Komunikasi Ini Titik Yang ada layar-layarnya Ini yang sejatinya lah yang gak bisa Ambil Terus kemudian gak tau gimana Yang cari anak itu ya? Yang ada anaknya dua ya Ada anaknya dua Kemudian ada sosok Semacam butir tapi panjang Ini juga ada relate sama Si Titi tadi sama yang Bertandung Terus gitu kan Ini adalah sosok yang pertama kali Aku lihat maksudnya yang Yang jelas banget dan mengeluarkan aroma Tidak sedap Dia yang pertama kali Ngambil si Titi Dan anak-anaknya Dan kalo kayak tadi sih aku ngeliatnya Memang pada saat dibuang itu Dia udah ada disitu Emang udah ada? Iya Ini lebih tua lah dari disini Mungkin ya tempat ini Mungkin iya Terus tadi kalo yang udah bilang ini Ada hubungannya? Nah Ini juga menguasai sih Lampuan ini Jadi di belakangnya lagi Di belakangnya lagi Iya Jadi urut lupa Langsung keliatan kalo sekarang ya Kalo dulu mungkin kita ngeliatnya Hanya layer depan Layer nomor berapa gitu Kesekian Nah ini tuh udah langsung belakangnya Jadi langsung ke corenya gitu Jadi kalo misalnya sebenernya kalo kita nonton lagi Di episode-episode yang dulu-dulu Jadi pada saat sambil nonton itu Aku kayak Loh ini Loh ini gitu Jadi aku kayak banyak-banyak detail-detail Yang didapatkan pada saat nonton Bang Fad Jadi mungkin pada saat dulu Miss Ada yang miss? Sebenernya gak miss Nuh Emang kita pada saat itu Apa Emang dikasih liatnya segitu Oh iya Jadi dan Lapisannya ya Iya Jadi semakin bertambahnya tahun Kita semakin Semakin peka Semakin keola Reng Serikonnya Belum sebesar sekarang gitu ya Iya Jadi kayak kalo sekarang mungkin kita bisa melihat lebih detail Atau apa ya Kepekaan dari kita Pertama kan rasa disini Terus tiba-tiba ke fisik Kayak begitu Sampai sekarang Bang Fad udah mulai bisa merasakan kan Iya Tadi aja sebenernya kita diam ya Iya Ya udah Makanya tadi bisik-bisik terus kan Yang mulai itu Yang apa Tapi Bang Fad udah ngeduluin Iya Udah ngomong Padahal tadinya kita pengen diam-diam Enggak usah dijawab Gak apa-apa Jadi kayak prekozen Dengerin aja Iya gitu Terima kasih Bang Fad Jadi memang yang seperti ini Kayak informasi yang didapat dari semuanya Dan Wisnu juga harus berani Menggunakan apa yang Wisnu punya Gitu harus improving juga Yang merasakan Diari Mister Sarah Gas ya Bener gak Ya ganti ya Gas terus ya Mas Adit Mas Adit Mau lari Mbak juga Fadi juga Bunda juga Nunda juga harus ikut lari Jadi sekarang kita janek terus ya Gas terus Gas terus Gas terus ya Gas terus ya Ganti ya Gas terus Ada yang kirim lawan Gas terus Ada yang nyerang Hajar Jadi terkadang Kita itu ingin berusaha rendah hati Tapi sesekali Sesekali ngegas boleh Boleh Karena kita gak mau Ya Tapi sesekali gak apa-apa Iya Ini karena-karena udah keterlaluan sih Maksudnya Ini Bertumpuk gitu ya Iya Udah terlalu numpuk Dan ini kan gak cuma hari ini Udah dari kapan Kita diem Diem lagi Diem Jadi minimal kalau ada perlawanan Jadi dia juga sebenernya bukan kita Sok tahu atau gimana Cuman kalau ada perlawanan Minimal ya Dia juga mikir gitu kan Mungkin ngerasanya Nyai gak ngelawan Hanya Terima Menurut aku self defense perlu deh Memang Memang Sekali-sekali ya Self defense perlu Enggak yang Ayo sini udah kita terima Enggak gitu sih Kita terima Enggak kayak gitu Kita ambil sosoknya Kita baik-baiki Biasanya kan gitu Iya biasanya gitu Ini enggak Tapi enggak loh Nyai bener Jujur ya Pemikiran Nyai sama saya Sama Karena 3 minggu ini kan Pengobatan tuh yang seperti itu Biasanya Maksudnya gaibnya yang masuk tuh Yang dateng Diobatin terus Kesurupan Biasanya gaibnya ditanya dulu Mau apa Akhirnya yaudah mau disini Kalau kemarin enggak Udah mati 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 Udah kayak Udah capek Udah kayak buang 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 gitu Iya apalagi orangnya yang pengobatan Bukan mati maksudnya Buang Udah Udah gitu Mbak Biasanya yaudah ada di rumah Ada negosiasi Ada sarang enggak Enggak Dia bilang mau disini Enggak Udah Maksudnya kadang Udah ah capek Badan juga kita Lama-lama terus mereka juga kadang Boong Iya Kitanya udah berbelas kasih Kita berbelas kasih Terhadap mahluk gaib Terhadap manusianya Tapi kadang Apa enggak harus juga Ya Memang harus pintar sekarang Kayak harus kita harus bisa Langsung memilih aja Kalau misalnya memang kira-kira Hati kita Oh yaudah nih Bisa nih sama yang ini Baru kita mungkin ngobrol Jadi kayak nggak buang-buang waktu lagi Sama mereka yang Yang kayak gitu Ya mungkin kalau di lokasi mungkin beda ya Cuman kalau udah urusan kiriman-kiriman Karena kan bahaya ya Iya gitu Karena orang baik ya Tetap baik harus Cuman maksudnya Iya berusah Pilih-pilih itu Pilih-pilih Kemana kita harus baik Dimana kita juga harus ngelawan Iya Karena ibaratnya Terkadang kebaikan kita juga Kalau diinjek terus Ada saatnya juga kita Menahan, ngelawan gitu Iya betul Gak mungkin kan kita nerima-nerima aja Sekali-sekali harus nge-gas Betul Dan itu kalo ke PP Iya Gas Iya kan Dib Oke Gimana Sarah Dix Maaf Buna Udah Sarah Dix Ke-4 dan ke-4 sudah siap Jadi kalian disini menyaksikan sendiri ya Gimana kita syuting Kadang-kadang ada kiriman Dan harus perang apa segala macem Ya begini Capek ya Capek sebenernya Nyayinya Tapi nyayi tetep SEMANGET Karena ada kalian Kalian ini TUMBAL Bukan Kalian adalah Siul siul bang bakar Apa ya Puls pulsa Di depan mata Aku Dari Begitu banyaknya Sarah Dix Dan kalian apasih represent Sarah Dix yang lain gitu Dan buat aku kan di depan mata nih Aku lagi jadi tambah semangat karena Ada kalian Jalannya Mantah Let's go Oke Oke Apu udah senat? Eh Gak takutnya Oke Mas Dipo dan Sofian silahkan Nanti langsung Apa ya Yang dirasakan Diceritain aja Diceritain aja ya Kalau langsung aja yang jalan ya Iya Langsung aja Tahan Tahan Mau ada ngerespon sih hati kita? Monitor Iya lah nyayi Bisa sambil diceritain ya Yang dirasakan Eh Bisa sambil diceritain ya Tadu Tadi Oke Tadu lup Di belakang Aku masih Normal aja Netral Tapi pas aku maju Ngelewatin Pembatas ini Mulai merinding Mulai disitu Ehm Ehm Baru itu senyai Sekarang Iya cuma itu doang Cuma situ doang Ke sini udah nggak Aku Gatau Halusinasi aku Aku ngeliat sebelah kiri Cewek Hambutnya panjang Aku Ehm Hambutnya Tempat ini mbak Tidak Dih Ketika Dih Tidak Ketika Ketika Hambutnya Ketika Dih Ketika Hambutnya Tidih di sini bominan muncul di sini di arah di bawah ini di sini ya ini apa ya masuk 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 iya kayaknya ada kamar mandi kalau ragu tanya aja mbak ada apa mbak sini gitu nggak apa-apa nyai mau konfirmasi tadi bener nggak sih aku lihat cewek yang udah panjang pakai hati kalau nggak masuk ini boleh mana sini soalnya aku tadi cuma ngeliat cewek tapi disini aku nggak tahu dia kemana coba tanya iya apa yang dirasakan tadi aku ngeliat cewek dari sebelah sini nah rambutnya panjang bajunya putih tapi agak melayang boleh konfirmasi nyai gayanya keren ya memang disitu sosok yang berambut panjang jadi ada beberapa sebenarnya tapi bener sebelah kiri ya nyai ya betul sekali kayak ada yang jalan dari sana tapi bukan jalan kayak ngerangkak kayak jalan lebih kayak setengah kayak gimana ya tangannya di bawah yang ngerangkak Ada paham-paham. Kenapa hawanya di belakang aja ya? Ken, hawanya yang gak enak di belakang. Nyai. Rasanya yang paling gak enak, dominan, aku ngerasanya di belakang sih. Kayak diikutin. Tapi gak tau, itu kayak ada. Kenapa ini beda ya? Hawanya disini netral banget. Kayak lebih enak buat nafas atau legah gitu. Tapi kalo kesini tuh udah kayak... He... Teru... Kayak merinding. Sumpah nih. Iya. Nyai boleh konfirmasi gak nyai? Soalnya aku beda berapa step langkah. Udah berubah suhu sama efek di badan aku. Iya. Em... Memang... Yang di... Yang di... Yang di arah kamar mandi sebenernya. Jadi... Kamar mandi sana ya? Iya. Oh oke. Berarti aku emang ngerasa gak enak tuh emang arah sana sih. Iya. Kayak... Gue rasanya jauh banget. Kayak... Jangan nyender ya? Jangan nyender ya? Iya. Gak nyender sih. Ini emang bener kayak... Tau-tau... Keringatnya langsung keluar semua. Terus udah gitu kayak abis lari. Jauh gitu. Terus kalo ini... Ya udah. Netral aja. Kayak... Gapak... Ya udah abis relax. Santai di hidup. Jauh banget. Gimana? Beda tiang doang. Rafa bisa dihubungkan. Iya. Kamu ada apa? Ngapa ini? Ehm... Kamu sekarang sama Mas Tibo balik ke monitoring. Aku kotokan seluruh-uruh peserta terakhir. Siap Nyai. Dia aku ngeliat pocong. Hmm? Ngomong-ngomong. Nyai maaf. Aku ngeliat pocong. Emang disono pocongnya. Hehehe. Salam ya buat pocongnya. Walaikumsalam deh. Bener Bang Mode. Kita tadi ke atas ya. Terus. Terus ini. Enggak, lurus boleh. Lurus. Nah Nyai pasti... Seharadi kan bingung nih. Ehm... Yang mereka tau. Mungkin yang mereka liat. Yang mereka tonton dari penelusiran yang lain. Biasanya... Oh liat ini. Sosok ini. Nah ada yang beda dari DMS kan. Karena sebenernya pengetahuan baru buat yang nonton. Yang dilihat itu sebenernya tidak hanya misal ini satu. Biasanya kan ada lapisan-lapisan yang seperti yang selalu kita jelaskan. Karena kalau biasanya kan oh yaudah ini sosoknya ini. Tapi pasti ada yang bingung juga maksudnya apa. Iya. Nah biasanya yang mungkin harus kita jelaskan. Sama sosoknya kayak kita makan ini kita jadi kuat. Makan sayur jadi seperti ini. Iya. Sama halnya sosok-sosok tersebut ketika kita mengambil energi. Iya. Dari sosok lain akhirnya energi dari sosok ini terkuasai. Iya. Diambil lagi-diambil lagi makin berlipat. Itu yang kita lihat. Lapisan-lapisan-lapisan. Jadi banyak. Betul. Dan kalau misalnya dulu kayak aku sering bilang gini. Sebentar nih aku lagi misahin. Nah itu maksudnya dipisahin dulu. Dipecah. Ya dipecah. Karena untuk bisa bicara itu harus aku pisahin dulu. Karena biasanya yang berkuasa itu yang ingin mengelabui, yang manipulatif. Tapi kadang ya memang yang kita lihat juga oh takutnya kita sebut ini ternyata berubah lagi. Padahal sebenarnya bukan berubah ya. Ya memang. Berlapis-lapis. Yang berubah pun ada tapi jenisnya beda lagi gitu. Tergantung yang ditemukan. Iya. Ya perbedaannya itu. Jadi apa yang dilihat bukan hanya satu lapisan. Banyak. Kayak lapis Surabaya gitu numpuk-numpuk. Iya. Bener. Di ruangan ini ada satu kamera. Nah. Bisa mulai dari sini. Pelan-pelan aja. Take your time. Masih bisa terus ke sana kok. Biasa aja. Kenapangan cuma satu ya guys. Oke langsung diceritakan kalau misalnya kita bisa melakukan ini. Iya mbak. Ini aman nggak? Mbak. Ini aman. Biar kamera. Aman. Ini aman. Biar kamera. Aman. Sih. Rasanya biasa aja. Banyak stereofom ya ini. Banyak stereofom. Tadi aku merasain ada sosok bayangan hitam. Bayangan hitam itu di lantai satu atau dua. Di sebelah. Di sebelah mana ya. Tadi. Siapa itu? Gak ada. Gak ada kamera sih. Gak ada. Cepat. Ini kanan kanan. Kanan kanan. Kanan kanan. Sini. Biasa aja. Masih biasa aja, nggak ada hawa apa-apaan. Jadi yang dominan muncul di sini. Yuk, bisa yuk. Yang ada di sini, bisa berbicara dengan saya. Yang laki-laki. Oke, Lan monitor. Ya, Mbak. Ngomong aja, nggak usah di... ngomong aja. Ya, Mbak. Ya, yang dikasih Pak, apa bisa sambil diceritakan? Kalau aku rasain sih, hawa pengap aja sih, Mbak. Di sini pengap. Tadi sih aku melihat sosok bayangan hitam itu di mana ya? Itu entah pria atau cewek. Di sebelah mana ya tadi? Halo? Tidak ada kamera di sana. Ini aman. Ini bekas lift ya. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Langkahnya aman. Masuk ke ruangan situ. Masuk ke ruangan sana, Mbak. Pojok. Masuk ke ruangan sana. Itu cermin atau apa ya? kalau di sini sih lebih agak ini ya adem daripada yang di tengah tengah itu teriaga panas udah mulai enggak panas di tengah ini sih oke yang ada di sini mungkin bisa bisikan saya atau ada apa dengan tempat ini atau apa tadi atas sana kayak ada ini bayangan putih apa hitam kalau hawanya di sini agak panas panas banget di sini mulai panas tempat coba ya mbak kasih pantun buat nyai ya astabila jimplek aduh dukin pantun buat nyai lagi tegang nih mbak jangan pantun dulu apa nyari kata-katanya itu susah susah pojok di sana sih tadi adem tapi sini balik lagi tarik sini sebelah sini aman apalagi balik lagi ke tempat tadi ya oke lu penasarannya kemana tadi tadi penasarannya saya kesana tapi pas saya kesana adem terus pas di sini agak panas saya di tempat nah di sini agak panas di sini agak pingat di sini agak pingat dong ada apaan disini sama satu lagi tempat tadi tuh tempat tadi tuh oke 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 tadi tuh di sebelah nah ini tadi tadi tuh sini ya Astaga jimbang Pak susah janganlah masa tahan disini ya mungkin ya tinggal lu doang nih lu belum pantun belum gue beresin nih Astagfirullahaladz pantun apa lagi tegak nih lah lu tegak ngomongin apa panas adem panas adem masuk angin tapi sih biasa aja paling ya itu panas adem panas adem banyak sterofum sini ada hiburannya ya guys tadi ini ya kayak saya denger suara kayak gitu di sebelah sana apa ya kayak disini ya kita positive thinking aja itu tikus atau hewan yuk bisa yuk coba yang ada disini coba kamu diem dulu sementara kamu di sini mbak iya jangan gerak diem coba aku pengen tahu kamu merasakan apa-apa yang ada disini yuk yang ada disini yuk katakan sesuatu untuk memperpanjang silaturahmi 100 dulu yaa waduh hmm pojokan lan lu kan berani gua tinggal ya lan gua capek lu sendiri ya kemana bang disini lu disini aja sendiri yaudah gua tinggal ya aman aman serius lu? aman kalo gua udah bilang ini udah udah oh gitu oke aman aman udah oke gua masih penasaran sih tapi gua lewat mana nih entar yaudah kalo udah lu tinggal ngelambahin ke kamera aja oh siap ya oke nah kayaknya ini nih sebelah sini sebelah pojokan sana iya yuk oke mundur play play astoyim maju ke dalem maju ke dalem kemana ini sini ke tengah ke tengah terus oke stop nah ini dia ini apa ini oke fokus ya disitu ya oke mbak mau dirim sesuatu disitu apa ini bang iya memang dirim apaan saya sama bantago astoyim tengah malem pempel sama bantago antara nah disini whoever przed ajir apa sekali nah dan Mbak Dan ternyata, apa namanya, Sarah Dix hari ini yang ikut Dukding, semuanya berani ya. Mungkin mereka berani nge-explore dan bener-bener, apa ya, interaktif. Dan mungkin aku senengnya kayak yang kebiasanya kita lakukan itu kebawa sama mereka, tertanam di mereka, jadi kayak mereka positif, thinking, terus masih ya bercanda. Bercanda itu bukan berarti kurang ajar atau gimana ya sebenarnya, tapi memang kalau menurut aku itu hati yang gembira adalah obat. Jadi kayak untuk yang jahat mempengaruhi itu agak sulit ya, gitu. Bercanda itu untuk create energi positif kan? Iya, betul. Oke, ini adalah peserta terakhir. Boleh silahkan, Muhammad. Cepet edit namanya ya? Audio-nya boleh wujur lagi? Kasih minum dulu yang itu, Ellen. Berarti terbukti nyai yang nonton DMS, terafirmasinya energi positif. Iya. Mereka tidak takut, mereka juga berusaha mengeksplore dengan hati yang santai, tenang, seperti apa yang mereka tonton terhadap DMS. Senang ya, maksudnya nyampe gitu. Iya. Tetap sopan juga. Iya, tetap sopan. Mereka masuknya puten dulu. Betul, tetap sopan. Tidak. 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 Oke, jadi fix ya. Kita tidak pakai debriefing atau apa-apa, semua saradiks, merasakan. Apa namanya? Kita tidak ada sama parents этим ngomong apa-apa. Tapi semuanya merasakan ini di sini. Di titik ini. Si cewek di depan pintunya tuh, selalu kesitu udah bolak-boliknya. Si neneng ini, neneng itu ya tadi ya? Ini neneng ini yang tadi berdiri itu. Ini mereka masuk ke ruangan yang mana ya? Ilang. Yang tadi bunuh komunikasi aku. Enggak, enggak. Bukan mereka. Masuk lagi ke ruangan sebelah satu lagi. Enggak ada kamera ya? Oh udah ilang daftu di situ ya? Oh udah ilang daftu di situ ya? brasai-bunya penakit. Masih ngapa sih emak? Kanas. Ngomong aja sekarang. luarnya 195 Satu Satu sih Titik Balik lagi Di Satu Tati Yang tinggi ya, maaf si neneng yang gigi-nya ini bukan... Nah yang baru Seti Satu. Oh lagi. Ada apa ini? Satu. Berapa tadi? Sembilan. 19.51. Ini bunda perutnya sakit ada bayinya bunda. Darahnya itu berarti? Ini anaknya tiga berarti. Iya berarti. Ini hamil muda ya? Hamil muda kayaknya keguguran apa ya? Soalnya kan darah. Ada darah. Makanya bingung tadi ini darah bukan bekas penyiksaan. Karena gak ada bekas luka tapi kok ada darah. Tadi kan sempet bilang itu. Iya betul. Nah, ada kemungkinan Nyai? Ini ada laki. Aku lihat ada laki-laki. Laki-lakinya tuh tinggi. Agak kurus gitu. Mukanya tuh kayak kerahangnya kuat banget. Ada kumisnya. Ini dia pakai kaos. Suaranya biru. Itu jelas banget kaosnya. Lagi teriak-teriak. Teriak-teriaknya tuh kayak orang marah-marah. Marah ngomel gitu ya? Tapi kasar ya. Kasar. Pertama, itu dua anak perempuan ya Bunda? Dua-duanya perempuan ya? Dua-duanya perempuan. Tapi rambutnya terunggul itu ada yang pitak. Itu sama laki-laki ini ayahnya Bunda. Jadi memang dia melakukan apa emang? Yang kerasan? Iya. Suka mabok. Dia mukul. Dan ini... Pisu, pisu. Sakit loh Nyai. Soalnya kalau terlalu dalam sakit. Sakit. Sakit Nyai. Jangan terlalu dalam. Lepas ininya. Terus gak nyaman. Tadi juga gak kuat. Bunda juga sakit banget tadi. Di bagian mana? Yang liat ya? Iya. Melakukan ini sejak anak-anak kecil. Oh, ada. Udah. Jadi melakukan ini sejak anak-anak kecil. Apa salah? Salah kamu apa? Nah. Apa salah kamu? Percaya sama kamu seperti itu. Salahku percayaku dengan kata-kata manisnya. Salahku percaya dengan semua janjinya. Dia hanya menyakiti anak-anak. Jadi setiap udah berbuat, dimaafkan lagi. Dimaafkan lagi, berbuat lagi. Seperti itu. Dijanjiin lagi. Dijanji manis lagi. Percaya lagi. Berarti salah kamu dong? Kenapa kamu percaya? Iya. Cinta kamu sama dia. Tapi emosinya meluapnya ke anak-anak ya. Kesalahan. Berantem orang tua tapi anak-anak yang disiksa gitu. Kamu dipukul? Terus ini perutnya, ada bayinya. Berapa bulan, kira-kira umur usianya. Tiga. Tiga. Terus penuh darah, kenapa? Terus terendal. Tuh. Pendalang di dalem. Iya, kayaknya soalnya tadi berasa banget keluar darah. Sakit banget. Terus apa yang terjadi sama anak-anak kamu? Dibuang. Dibuang? Oh, dibuang. Lah kamu nggak ngelawan? Kamu nggak ngelawan? Tentersan nyesel banget kan nyari anaknya terus kan? Udah, iya. Terus laki-laki itunya kemana suaminya? Laki-lakinya kemana? Apa yang sekarang dipikirkan kamu? Apa yang kamu kesal? Salah memilih pria. Seharusnya bisa meninggalkan pria. Sebelum semua terjadi ya? Iya. Nangisnya sih. Seharusnya ini tidak terjadi pada anak-anak. Makanya kamu terus teriak-teriak cari anak-anak kamu. Seharusnya lebih ke anaknya bukan penderitaannya. Lebih bisa ke... Apa yang terjadi sebelum kamu dibuang? Dan anak-anak dibuang? Ya, disiksa. Karena tidak mau melayani dia. Anak-anak juga kena jadinya? Iya. Dia pemabuk juga? Iya. Bekerja? Lihat. Kayak ketua premanya gitu. Jadi keliatannya kayak... Apa? Aku... Terima sabar. Tapi ada batasnya. Iya. Menyalakan. Lanjut. Masalahku. Tidak berani ambil putusannya. Tidak berani ambil putusannya. Tidak berani ambil putusannya. Diam. Takut. Apa yang pengen kamu sampaikan sekarang? Kalau kamu tidak terlambat untuk mengambil keputusan. Kalau saja kamu tidak terlambat mengambil keputusan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Apa yang ingin kamu tarakan? Dengar. Iya. Iya. Sayang. Ini. Utama. Bukan orang lain. Iya. Nanti kita bantu Titi dengan doa ya. Titip. Sama anak-anak Titi juga nanti kita doain sekalian ya. Titip doa. Iya. Untuk anak-anak. Iya. Titi udah jangan menyesal. Semuanya udah dijalani dan udah dilalui. Nanti kita yang penting bantu doa ya Bang Fad ya. Buat Titi. Terima kasih. Harus dihilangkan. Kita yang terima kasih. Kita yang terima kasih. Dari Titi kita belajar. Bener yang Titi bilang bahwa sabar itu ada batasnya. Dia tanya. Tantпис. Iya. Terima kasih. 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 Guys, how do you feel? Rasanya gimana? Melihat langsung. Aku jujur udah baterainya udah abis banget. Tapi aku pengen denger satu-satu apa yang dirasa sih malam ini. Maksudnya melihat semuanya gitu. Awalnya gak nyangka kalau aku akan penelusuran dengan tim DMS langsung selama ini. Terima kasih banget. Iya, memang. Jadi semua tadi ada pokoknya diantara semua yang di lantai itu pasti ketariknya ke tempat yang sama. Itu tempat yang emang kita ketemu sosok yang barusan. Baru ya tadi kita antar ya? Iya. Dan kan sama sekali gak ngobrol apa-apa kan. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian melihat dengan batin juga memang tempatnya di situ gitu. Pesannya dari kalian apa? Iya dong. Mereka ada limanya. Iya, iya, iya. Mereka ada limanya. Ada pesan gak? Ada pesan gak buat Sarah Dix yang di luar sana? Pesannya sih yang pasti terus selalu berbagi kasih dan cinta kepada semua orang. Tidak perlu membalas sesuatu yang jahat dengan jahat juga. Cukup berikan senyuman dan berikan kasih kepada dia. Semoga dia mendapatkan cahaya dan kembali bisa ke jalan yang benar. Lan, lebih bagus lan pesannya Lan. Udah mantun kagak bisa. Pesan lu kagak bagus, besok gak gue undang lagi lu. Tegang bang Pat. Sekarang udah dong? Udah gak. Pesan yang bagus? Kalo untuk pesan... Gak bener. Enggak mau ngomong. Pesannya yang ada di sini semoga mendapatkan cahaya yang lebih tenang dan... Oh dia minta cahaya geserin dikit. Aduh jangan cahaya lampu, cahaya. Ya itu lebih dimudahkan jalannya supaya bisa kembali ke alamnya. Jangan nyangkut di sini. Iya. Dan untuk saradik di luar musuh disuruh cari cahaya. Iya kan tadi mba nanyanya apa pertanyaannya. Apel. Apel. Kalo kaya ngerasa ketika udah di sini tuh emang beneran nyata gitu. Enggak ada briefing apa-apa. Jadi kalo misalkan kalian mikirnya itu fake gimmick atau apa, itu enggak sih. Jadi kalo misalkan pengen ngikutin Diary Misteri Sarah, download DMS Plus dan langganan. Heheheheh. Siang. Siang. Heheheheh. 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 Anak DMS Plus, lu ngobreep ya? Gua ngobreep ya? Gua ngobreep ya. Gua ngobreep ya. Bagus, bagus, bagus. Oke. Bagus, bagus. Lalu ambil hikmahnya dari semua pelistiwa. Terus satu lagi. Gangan nyesal deh nonton DMS. Pokoknya is the best gue. Oh, thank you. Lert, 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 lert. Lert, lert, lert. Lert, lert. Lert, lert. Lert, lert. Heheheheh. Terima kasih ya. Thank you so much. Enggak, minta lah. Dondok-dondoknya pas belas gitu. Terima kasih. Nyata di depan. Kalo ketemu Sarah Dix kayak gini, sebenernya aku kayak, oh ada ya. Bener ya gitu fisiknya. Karena... Enggak, beneran. Ada. Enggak, kadang-kadang ada rasa aku capek sebenernya. Dan salah satu hal yang bisa bikin aku kuat adalah kalian sebenernya. Dan kalo misalnya kayak gini ketemu, makanya happy aja. Thank you. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terus berbeda, jangan bosan pernah untuk berbagi kasih sama kita sama ya. Iya dong, enggak. Kita bisa hidup juga karena saya. Iya. Rasanya yang bikin kita kuat, yang kita bikin bisa terus untuk melanjutkan hidup. Karena kita punya kesempatan yang lebih dari mereka yang udah ngerti. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu banyak lagi dari kalian ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe dan nyalain lonceng juga. Supaya kalo misalnya ada episode baru gak ketinggalan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah ada disini. Bunda jangan bosan ya sama aku. Kita perang lagi kita gas. Gas. Iya kan. Diari Misteri Sarah? Gas terus. Lu ngomong panggil kemana. Gak deh bang. Diari Misteri Sarah? Gas terus. Gas terus. Silahkan. Satu, dua, tiga. Kami disini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami disini hanya ingin bagi cerita. Terima kasih. Ayo kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing gue doa dimulai. Amin Diari Misteri Sarah Naikos Amin 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 Amin